Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan panduan penggunaan Learning Management System Minus Online Learning. Learning Management System atau LMS Minus Online Learning adalah LMS yang akan digunakan oleh Bapak-Ibu untuk pembelajaran secara online selama berkuliah di Minus Online Learning. Untuk pengalaman berselancar yang lebih baik, gunakan Mozilla Firefox atau Google Chrome saat mengasas LMS Minus Online Learning. Laman ini digunakan untuk login ke LMS. Isi username dengan email Minus Bapak-Ibu. Password adalah security key untuk dapat login ke sistem. Untuk pengguna pertama, gunakan default password, yaitu B kecil, tanda seru, N besar, U kecil, tanda dolar, DD, MM, YY, YY. Di mana, DD, MM, YY, YY adalah tanggal lahir Bapak-Ibu. Contoh, jika tanggal lahir Bapak-Ibu adalah 4 Juni 1991, maka password default adalah, B kecil, tanda seru, N besar, U kecil, tanda dolar, 04, 06, 19, 91. Untuk pengguna awal, Bapak-Ibu klik get username untuk mendapatkan email Minus Bapak-Ibu. Jika Bapak-Ibu lupa password, silakan klik forgot password. Laman ini digunakan untuk mendapatkan email Minus. Masukkan name dan isi tanggal lahir Bapak-Ibu. Masukkan security code yang tampak pada layar dalam kotak yang tersedia. Klik submit untuk mendapatkan email Minus. Setelah login berhasil, Bapak-Ibu akan masuk ke laman utama. Terdapat banyak fitur yang bisa dijelajah di sini. Contoh, secondary menus, notifications, account settings, dan primary menu. Di bawah primary menu, terdapat next agenda yang akan menampilkan jadwal kuliah on-site atau video conference berikutnya. Atau deadline pembayaran yang Bapak-Ibu perhatikan. Di bawah next agenda, terdapat daftar pengumuman dari Bimson Learning. Dan di sebelah kanan terdapat barometer dari GPA Bapak-Ibu sekalian. Email Binus yang Bapak-Ibu gunakan sebagai user login ke LMS merupakan salah satu fasilitas yang Bapak-Ibu dapatkan sebagai mahasiswa Binus Online Learning. Silakan akses email Bapak-Ibu langsung ke http2.mail.binus.ac.id Atau klik melalui menu dan pilih mail. Silakan Bapak-Ibu akses ke menu profile untuk menambahkan personal email dan mobile phone. Pada laman profile, klik edit untuk menambahkan atau mengubah personal email dan mobile phone. Pastikan nomor mobile phone yang terdapat di sistem adalah nomor mobile phone Bapak-Ibu yang dapat dihubungi. Perubahan password dapat dilakukan di account setting dan pilih change password. Sangat didaprendasikan bagi pengguna pertama untuk dapat segera mengganti password default LMS-nya. Untuk mahasiswa baru, materi-materi orientasi dan jadwal video conference tersedia di LMS yang berbeda. Yaitu di URL orientasionline.apps.binus.ac.id Atau Bapak-Ibu dapat mengakses melalui menu dan pilih student orientasi. Pada laman orientasi online, Bapak-Ibu bisa login dengan menggunakan username dan password yang sama dengan LMS. Berikut merupakan akses yang akan Bapak-Ibu gunakan dalam penggunaan sehari-hari. Dimulai dengan akses mata kuliah. Bapak-Ibu bisa klik tab course pada laman dashboard di primary menu. Pada laman ini, tersedia daftar mata kuliah yang sedang aktif pada periode berjalan. Tersedia juga informasi mengenai posting horum, jadwal penggunaan, dan informasi mengenai tugas yang harus diselesaikan. Pada tab schedule, akan menampilkan jadwal kuliah Bapak-Ibu sekalian. Di antaranya, terdapat informasi video conference dan jadwal kuliah online Bapak-Ibu. Untuk melihat jadwal video conference, klik pada tab video conference. Pada tab ini, akan muncul week dan session yang direncanakan untuk dijadwalkan video conference dengan dosen. Klik attend pada kolom URL untuk mengikuti video conference dengan dosen. URL attend hanya dapat diakses 30 menit sebelum jadwal penggunaan berlangsung. Top Topic berisi informasi mengenai materi dari mata kuliah Bapak-Ibu. Terdapat tiga ikon yang perlu Bapak-Ibu perhatikan, yaitu ikon forum, assignment, dan video conference. Jika ikon berwarna biru, maka ada aktivitas forum, atau assignment, atau video conference pada sesi tersebut. Bapak-Ibu juga bisa mendapatkan materi dan lecturer note. Informasi terkait dengan assignment juga terdapat pada laman topik ini. Ada beberapa ikon yang perlu diketahui, yaitu approve, need to efficient, submitted, not yet, dan expired. Untuk akses assignment dan quiz, Bapak-Ibu klik pada tab assignment dan quiz. Ada empat ikon status yang perlu diperhatikan pada tabel quiz, yaitu done, artinya sudah selesai dikerjakan, in progress, artinya masih dalam proses pengerjaan, open, artinya soal quiz belum dikerjakan, dan expired, yang artinya quiz sudah tidak dapat diakses. Quiz tidak dapat diakses jika status sudah done atau expired. Untuk forum diskusi, silakan klik tab forum pada primary menu. Dalam forum akan tampil 10 topik dari materi mata kuliah dan 1 topik untuk others. Setiap mahasiswa diwajibkan untuk posting minimal 2 post per topiknya. Postingan yang diakui adalah postingan yang dilakukan sesuai dengan timeline per topik. Perlu diperhatikan, posting yang dilakukan di topik, others, tidak diperhitungkan dalam penilaian weekly score. Berikut adalah tampilan setelah klik salah satu topik di forum. Ada dua tipe forum, yaitu classroom forum, yaitu forum untuk satu kelas, dan team room, yaitu forum diskusi untuk per team. LMS juga tersedia fitur untuk saling berkirim pesan. Akses pesan di tab message pada primary menu. Untuk mengirimkan pesan, langkah pertama adalah create new room. Jika sudah ada, bisa langsung ke langkah dua, yaitu pilih dari list message room yang tersedia. Langkah ketiga, ketik pesan di tempat yang tersedia. Setelah pesan di ketik, klik kirim seperti tampak pada slide. Lihat nomor 4 untuk icon send. Bapak ibu juga bisa mengedit nama room atau keluar dari room. Berikut adalah tampilan untuk membuat room baru. Pilih mahasiswa, masukkan nama room, dan klik tombol create room. Berikut adalah tampilan edit room. Bapak ibu bisa mengedit nama room atau leave dari room. Bapak ibu bisa memilih skor di tab skor. Pada tab current period, menampilkan weekly skor dari postingan forum dan final skor dari mata kuliah Bapak ibu. Jumlah posting per minggu yang diperhitungkan adalah postingan yang berada di range jadwal per sessionnya. Tab skor history. Untuk menampilkan history dari period sebelumnya. Bapak ibu bisa klik print study report untuk mendapatkan laporan dari skor berode lalu. Pada bagian final skor, Bapak ibu bisa klik detail untuk mendapatkan detail nilai Bapak ibu sekalian. Pada tab ini, Bapak ibu bisa melihat seluruh mata kuliah yang sudah Bapak ibu ambil. Minimum grade merupakan minimum kelulusan grade yang harus Bapak ibu penuhi. Tab attendance untuk menampilkan kehadiran video konferensi Bapak ibu sekalian. Klik detail untuk melihat jadwal sesi yang hadir dan yang tidak hadir. Pada tab course archive merupakan tab untuk melihat materi mata kuliah berode yang sudah lewat. Tab mock merupakan tempat untuk Bapak ibu belajar materi lain. Silahkan klik pada materi yang Bapak ibu inginkan dan Bapak ibu akan diarahkan ke Udemy. Masih banyak lagi fitur-fitur lain yang dapat Bapak ibu jelajah di secondary menu. Mari kita lihat beberapa fitur yang ada di LMS. Untuk melihat tagian keuangan, Bapak ibu bisa ke menu, private, lalu klik financial. Pada laman ini, tersedia informasi virtual account, tagian yang masih pending, total pembayaran yang sudah dilakukan, atau deposit jika ada. Bapak ibu bisa memanfaatkan e-tiketing untuk melaporkan permasalahan terkait dengan LMS, ataupun organisasi perkulian. Berikut adalah tampilan setelah klik add new e-ticket. Langkah-langkah peningkannya sebagai berikut. Pertama, pilih e-ticketing group. Kemudian pilih e-ticketing type dan isi judul tiket Bapak ibu. Kemudian ketik permasalahan yang Bapak ibu ingin sampaikan. Jika Bapak ibu ingin menyertakan file pendukung, unggah di attachment. Klik send untuk submit e-ticket. Pada laman ini, Bapak ibu bisa melihat histori dari tiket yang sudah Bapak ibu submit. Untuk tiket yang sudah dijawab oleh staff Windows Online Learning, maka status akan berubah menjadi cintang. Fitur ini untuk menampilkan seluruh distribusi mata kuliah Bapak ibu yang harus Bapak ibu selesaikan sebagai mahasiswa. Terdapat informasi minimum grade, grade yang telah dipoleh, dan status kelulusan mata kuliah. Bapak ibu dapat mengunggah sepertikat-sepertikat yang telah dimiliki di menu Learning, sepertikat-sepertikat yang bisa Bapak ibu unggah adalah sepertikat yang ada di dalam daftar Windows. Di luar list tersebut, Bapak ibu tidak dapat mengunggah ke LMS. Berikut adalah tampilan saat klik upload. Pilih sepertikat yang ingin diajukan, lalu pilih tipe upload. Pilih file, atau masukkan link URL. Jika Bapak ibu ingin mengajukan ujian susulan, silakan ke menu Service, Request Subtitut Exam. Pertama, pilih periode ujian yang ingin direquest. Kemudian klik tombol Request. Baca syarat dan ketentuan. Checklist dan klik Agree untuk menunjukkan. Pada laman ini, Bapak ibu terlebih dahulu memilih jenis ujian dari mata kuliah yang ingin bapak ibu ajukan ujian susulannya. Kemudian pilih mata kuliah yang ingin diajukan. Pemilihan mata kuliahnya bisa lebih dari satu kali. Kemudian pilih alasan dan upload file pendukung. Jika Bapak ibu ingin protes nilai, Bapak ibu bisa ke menu Exam, Score Protes. Setelah layar tampak dengan sempurna, silakan pilih terlebih dahulu periode dari nilai yang akan diprotes. Kemudian klik tombol Create Score Protes. Setelah klik tombol Create Score Protes, maka akan tampak seperti berikut ini. Protes nilai dapat dilakukan tiga hari setelah nilai diumumkan ke LMS dan tidak melewati deadline protes nilai. Letter adalah fasilitas yang dapat Bapak ibu gunakan untuk mendapatkan surat keterangan atau surat survei dari Winus. Ada berbagai jenis surat keterangan atau surat survei yang dapat Bapak ibu pilih. Klik tombol Add, Letter Request, kemudian pilih kategori letter seperti surat survei atau surat keterangan. Berikut adalah salah satu contoh untuk mengisi permintaan surat keterangan yang diinginkan. Bapak ibu dapat memenuhi tahu progres dari permintaan surat keterangan atau surat survei yang telah disadmit. Jika status telah berubah menjadi ready to be taken, maka Bapak ibu bisa download surat keterangan digital Bapak ibu. Ini adalah fasilitas untuk meregistrasikan nomor flashcard Bapak ibu sekalian. Ada periode-periode tentu di mana BCA membuat program gebiar poin berhadiah hanya khusus untuk Inusian. Bekerja sama dengan Microsoft, mahasiswa dapat mengunduh produk-produk Microsoft secara lensas untuk mendukung pembelajaran Bapak ibu. Yang bisa mengakses MSDNA adalah Bapak ibu yang termasuk dalam BINUS ASO School Engineering, BGP, BINUS Online Learning Julusan TI dan SI, Fakulti Engineering, Fakulti of Computing and Media, Fakulti of Technology and Design, School of Computer Science, and School of Information Systems. Bapak ibu yang telah bergabung sebagai mahasiswa BINUS Online Learning, selain mendapatkan fasilitas email, Bapak ibu juga mendapatkan fasilitas Office 365 berlaksana resmi secara gratis dan dapat diinstall on-premise di laptop atau PC Bapak ibu. Saat Bapak ibu berada di lingkungan BINUS dan ingin mengakses jaringan BINUS, Bapak ibu bisa mendaftar di laman ini. Terima kasih.